hai semuanya selamat datang kembali di youtube channel darwinda krisandi di video kali ini aku masih akan mengajak kalian untuk doa dengan memperkatakan firman Tuhan untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton di video aku yang sebelumnya nanti aku kasih linknya yaitu alasan mengapa kita harus berdoa yang memperkatakan firman Tuhan di video sebelumnya aku berdoa tentang sakit penyakit dan di video kali ini aku akan berdoa bagi kalian yang merasa tertindas atau tidak mendapat keadilan mungkin doa ini lebih ke arah bagi kalian yang sedang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi penindasan atau ketidakadilan yang aku maksud disini adalah dalam masalah gaji bonus maupun kenaikan pangkat yang tidak sesuai dengan apa yang kalian kerjakan disini kalian sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku kalian juga melakukan lembur bahkan mungkin kalian mengerjakan tugas yang seharusnya itu bukan menjadi bagian kalian namun kalian tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan kalian entah itu ada pemotongan gaji yang tidak jelas upah lembur yang tidak dibayar bonus yang tidak cair maupun tidak adanya kenaikan pangkat yang seharusnya itu sudah layak kalian dapatkan nah aku bisa bilang seperti ini karena aku punya klien yang sedang mengalami penindasan atau ketidakadilan tersebut dia cerita sama aku apa yang telah dia alami di kantornya dan itu sudah terjadi berbulan-bulan sampai membuat dia sedih, frustasi dan kesal atas perlakuan atasannya pada dia dalam hal ini aku memberikan kalian aku ini di satu ayat yuk kita baca di Amsal 30 ayat 8 jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku oke yang dimaksud menikmati makanan yang menjadi bagianku itu artinya kita berhak menerima upah atau hasil kerja keras kita sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan dan di satu Timotius 5 ayat 18b diperkatakan seorang pekerja patut mendapat upahnya jadi jika kita tidak menerima upah kita yang seharusnya bahkan hal tersebut sudah kalian sampaikan kepada atasan kalian namun tidak ada tanggapan daripada mengeluh lebih baik kita pakai jalur doa mari siapkan hati kita untuk berdoa lepaskan segala kepahitan dan biarkan Tuhan yang mengerjakan segalanya di balik layar Bapak di dalam surga aku datang kehadapanmu dengan penuh pertanyaan, kegelisahan, harapan dan impian Tuhan aku mencari tuntunanmu karena aku tahu engkau melihat jauh melempaui apa yang dapat dilihat oleh mataku engkau lah penulis hidupku, pencipta segala peristiwa dan engkau lah yang memegang masa depanku di tanganmu hari ini aku menyampaikan pertanyaan yang sangat membebani hatiku di 1 Yohanes 3 ayat 8b untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu Wahyu 12 ayat 11 dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam mahu oleh darah Yesus Kristus segala keuangan, promosi, bonus diserahkan ke dalam tangan kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kuasa, roh, atau seseorang yang menginginkan kamu mengalami kerugian uang dan promosi dalam pekerjaanmu mereka adalah pendustah maka dihancurkan sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hai orang-orang licik yang mengalihkan uangmu ke dalam perjanjian kegelapan binasalah oleh api dalam nama Tuhan Yesus seperti diperkatakan dalam Ibrani 12 ayat 29 sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan aku menjauhkan uangmu dari setiap perjanjian kegelapan dengan kuasa roh kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa iblis yang menahan gaji, bonus, dan promosi kamu di dunia alam roh biarlah dilahap habis oleh api dalam nama Tuhan Yesus kuasa jahat yang menguasai uang kamu biarlah ia terbakar sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus Nehemiah 5 ayat 11 biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula hapus kalah hutang mereka yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka yes, kembalikan sekarang aku berdoa agar mereka pada hari ini juga memberikan kepada kamu gaji, upah, atau bonus serta promosi yang mereka janjikan dalam nama Tuhan Yesus Nehemiah 5 ayat 12 berkatalah mereka itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka aku memerintahkan pemulihan setiap uang dan bonus yang ditahan di dalam nama Tuhan Yesus biarlah terealisasi nyata dan kamu menerimanya secara fisik dari pemulihan ini di dalam nama Tuhan Yesus biarlah semua uangmu dibayar kembali secara penuh dalam nama Tuhan Yesus biarlah kamu menerima kenaikan pangkat dan gaji secara nyata di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan atas jawaban doa yang kami percaya bahwa kami telah menerimanya terpujilah engkau ya Bapak aku telah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin terima kasih untuk kalian semua yang telah datang berkunjung ke channel aku kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan bye bye see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati